Ya pemirsa ratusan peserta dari berbagai daerah antusias mengikuti audisi kontes dangdut Indonesia di Madyo, Jawa Timur. Antusias peserta kian bertambah saat bintang dangdut Iis Dahlia menemui dan berjoget bersama para peserta. Ratusan peserta antusias mengikuti audisi kontes dangdut Indonesia KDI yang berlangsung di pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madyo, Jawa Timur, Kalmisia. Secara teratur, para peserta dari berbagai daerah ini mendaftarkan diri ke panitia. Semangat dan antusias peserta semakin bertambah saat bintang dangdut Indonesia Iis Dahlia menyapa para peserta. Bahkan Iis Dahlia mengajak para calon kontes dangdut ini berjoget bersama. Menurut Iis Dahlia, salah satu kriteria penilaian dalam kontes ini adalah kemampuan para peserta dalam menyanyikan lagu dangdut dengan beragam jenre. Iis Dahlia berharap muncul bintang dangdut baru dari audisi Madyo. Aku tanya-tanya gitu, bukan cuma dari Kabupaten Madyo aja, tapi ada yang dari Surabaya, ada yang dari Tuban, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jogja gitu. Jadi mudah-mudahan setelah audisi dari sini, ada yang bisa ketemu kita di Jakarta dan sampai ke panggung besar. Kehadiran Iis Dahlia pun menambah semangat para peserta. Mereka optimis dapat lolos ke babak berikutnya, bahkan hingga ke final di Jakarta. Bukan hanya bermodal suara dan teknik bernyanyi yang mempuni, mereka juga siap menjadi bintang dangdut masa depan dengan mental yang kuat dan dukungan keluarga. Audisi KDI yang pertama kali digelar di Kabupaten Madyo ini berlangsung selama dua hari, kemarin dan hari ini. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu di FND, Ayus melaporkan.